Dan pemirsa kita langsung bergabung dengan Tezar Aditya yang saat ini berada di Istana Merdeka Jakarta. Ya halo selamat sore Tezar, bisa diceritakan dong keseruan di sana, ini kan baru kelar semuanya ya penampilannya. Betul sekali. Seperti apa suara sana di sana sekarang Tezar? Bri dan juga Valerie dan juga Mesa tentunya kita sudah mendengarkan barusan itu hiburan dari Malik Anda Esensial. Dan tidak ubahnya seperti konser musik ramai sekali. Jadi itu menjadi akhir dari rangkaian kegiatan penaikan tadi pagi dan juga penurunan bendera merah putih yang sukses digelar hari ini di dua tempat. Dan ini menjadi momen yang besejarah. Karena meskipun digelar di dua tempat dan ini pertama kalinya di IKN Kalimantan Timur dan juga di Jakarta. Tapi semuanya berlangsung dengan lancar, aman dan juga terkendali. Meskipun kita ini merupakan yang pertama kali tapi itu tidak menyurutkan sama sekali ternyata ke antusiasme masyarakat untuk mengikuti datang ke Istana Merdeka Jakarta untuk menyaksikan langsung. Jadi selain ada 1.500 undangan kalau kita bisa melihat beri di belakang ini masih terus berkumpul untuk mengabadikan momen bersejarah hari ini. Dan tentunya juga kita bisa melihat masyarakat meskipun tidak mendapatkan undangan tetap bisa datang ke sini tapi melihat di bagian luarnya. Jadi itu merupakan semangat yang kita rasakan saat ini bagaimana kemudian upacara ini digelar secara berbeda ya kalau kita lihat. Memang kalau tadi pagi upacara bendera, penaikan bendera itu kebanyakan digelar di Istana Negara di IKN. Dan hiburannya sore.